Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kediri pada hari ini 17 November 2023 menerima logistik kebutuhan untuk pemilu 2024. Kebutuhan logistik pemilu hari ini yang datang berupa kabel TIS. Kabel TIS tersebut nantinya berfungsi sebagai segel atau pengikat kotak suara. Kini KPU mengganti elemen pengaman kotak suara dari gembok menjadi kabel TIS atau kabel pengikat. Kebutuhan logistik pemilu berupa kabel TIS ini langsung dikirim ke gudang logistik KPU Kota Kediri di Jalan Tuku Umar, Kota Kediri. KPU Kota Kediri bersama Bawaslu melakukan pengecekan pada logistik pemilu tersebut. Sekretaris KPU Kota Kediri Fani Wijayanto saat ditemui jurnalis Radio Andika mengatakan untuk logistik pemilu berupa kabel TIS berjumlah 2.256 biji yang sesuai dengan kebutuhan KPU Kota Kediri. Setelah beberapa waktu lalu kebutuhan logistik pemilu berupa bilik suara juga sudah datang. Hari ini jam 10.33 logistik untuk Kota Kediri telah datang kabel TIS segel plastik yang sejumlah 2.256. Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengatakan Bawaslu melakukan pendampingan dalam pengecekan kebutuhan logistik pemilu 2024. Dalam pengecekan, saat dilakukan penghitungan jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami memang melakukan pengawasan terhadap hal-hal terseperti itu. Dari PKD akan masuk, dari Panwasjan juga akan masuk, dan itu memastikan kegiatan itu adalah kegiatan yang benar. Dan ketika itu anti ada puatan atau timbul dugaan pelanggaran, pertama akan kami lakukan adalah melakukan pencegahan. Selain kebutuhan logistik, kabel TIS dan bilik suara yang sudah datang, KPU Kota Kediri juga masih menanti kebutuhan logistik lainnya. Seperti tinta dan segel yang rencananya juga akan datang pada hari ini. Kedatangan logistik pemilu tahap 1 ini akan sampai pada 21 November mendatang. Terima kasih telah menonton!